Selamat datang di Eri Wisata Channel Hari ini saya mau bahas saham Iyata Indonesia Transport and Infrastructure teman-teman Jadi market kapitalisasinya masih sangat kecil ya Hanya Rp753.000.000 aja teman-teman Tapi emang harganya masih cukup murah Dan mungkin ini bisa menjadi sangat besar teman-teman One day-nya Oke Nanti analisa disini teman-teman Iyata akan melakukan private placement Iyata memutuskan untuk melakukan private placement Melalui rapat umum pemegang saham luar biasa Terdapat beberapa hal yang disetujui di dalam sebuah rapat teman-teman Pertama menyetujui dan menerima laporan tahunan direksi Dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perserawaan Kedua menyetujui dan pengesahan laporan keuangan perserawaan Tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 Kita akan melihat secara teknikalnya teman-teman Ngomongin teknikal titik tengahnya ada di 58 Sekarang 65 sudah agak tinggi ya Sudah menyentuh resistance ya Jadi nanti kalau kalian mau entry di market Kalian bisa entry di 50-an teman-teman Di level 50-an nanti taking profitnya di 60-an teman-teman Oke Nah RSI stochasticnya masih sangat-sangat netral ya teman-teman Sangat netral Karena di level 47-an Untuk moving average 10 di 69 Sekarang 65 Jadi udah di bawah moving average 10 Nah kalau dia sampai udah nyentuh di atas 70-an teman-teman So ini artinya apa Ini artinya sangat-sangat lagi di uptrend Tapi kalau enggak ya Dia masih di level-level turun sih teman-teman Thank you teman-teman yang nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe